Hai girlfriend, disini ada pertanyaan Ibu mau merangkai bunga Ibu membeli 24 tangkai bunga marau 8 tangkai bunga lili dan 16 tangkai daun siri belanda Ibu dapat membuat titik-titik rangkaian bunga dengan pembagian bunga dan daun yang sama banyak Oleh karena soal ini membahas tentang pembagian yang sama banyak dan sama jumlahnya maka kita akan menerapkan konsep dari FEB yaitu faktor persekutuan besar dimana untuk memperolehnya kita akan mencari angka yang ada di faktor faktorisasi prima dengan pangkat terkecil maka langkah selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 24, 8, dan 16 dengan menggunakan pohon faktor mula-mula kita akan mencari faktorisasi prima dari 24 karena yang akan kita cari adalah faktorisasi primanya maka kita akan bagi dengan bilangan prima, lalu kita akan berhenti ketika hasil akhirnya merupakan bilangan prima mula-mula 24 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2, dipoleh hasilnya adalah 12, lalu dari 12 kita bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 2, sehingga dipoleh hasilnya adalah 6 lalu 6 kita bagi lagi dengan 2 dipoleh hasilnya adalah 3 karena 3 sudah merupakan bilangan prima, maka untuk pembagian ini kita berhenti sampai 3, sehingga dari sini dapat kita tuliskan untuk faktorisasi prima dari 24 adalah 2 sebanyak 3 kali, maka kita tuliskan 2 pangkat 3, lalu kita kalikan dengan 3 langkah selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 8 mula-mula 8 kita bagi dengan 2, dipoleh hasilnya adalah 4, 4 kita bagi lagi dengan 2, dipoleh hasilnya adalah 2, maka dari sini dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 8 adalah 2 sebanyak 3 kali, maka kita kita tuliskan 2 pangkat 3 selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 16, maka dipoleh 16, mula-mula kita bagi dengan 2, dipoleh hasilnya adalah 8 8 kita bagi dengan 2 dipoleh hasilnya adalah 4 4, lalu kita bagi dengan 2 dipoleh hasilnya adalah 2, maka dari sini dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 16 adalah 2 sebanyak 4 kali, maka kita kita tuliskan 2 dengan pangkatnya adalah 4, langkah selanjutnya kita akan mencari FBB-nya, sehingga dalam hal ini kita akan mencari angka yang ada di 3 faktorisasi prima dalam hal ini, angka yang ada di ketiga faktorisasi prima adalah 2, lalu kita pilih dengan pangkat yang terkecil pangkat terkecilnya adalah 3 maka FBB-nya adalah 2 pangkat 3, dimana hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8, maka dari sini dapat kita simpulkan, ibu dapat membuat 8 angkaian bunga demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya